Intro Pendidikan memegang peranan penting bagi pembentukan karakter para generasi penerus bangsa, sehingga diperlukan pembentukan karakter sejak dini, agar para generasi muda ini mampu menjadi generasi penerus yang mumpuni. Intro Pendidikan karakter tidak hanya diterapkan di SDN Kendarjo 2, Pendel Sewu 2, maupun Wunderjo 1, Namun pendidikan karakter pun juga diterapkan pada anak-anak di sekolah dasar negeri Kamulan Satu Pemirsa. Intro Preview 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 Seperti ini SDN Kendarjo 1 mendukung sekali untuk kegiatan ini. Dengan demikian untuk aplikasi untuk penerapan karakter di SDN Kamulan Satu, yang pertama setiap pagi itu anak-anak diantar oleh orang tuanya, berjabat tangan dengan Bapak Ibu Guru yang piket, di depan pintu gerbang SDN Kamulan Satu, anak-anak disilakan untuk masuk kelas, berjabat tangan dengan teman-temannya, Bapak Ibu Wali Murid untuk pergi meninggalkan anak-anaknya, sudah diserahkan di SDN Kamulan Satu ini. Intro Penanaman pendidikan karakter juga dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan positif, yang diikuti oleh para peserta didik di sekolah dasar negeri Talun 2. Salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan polisi cilik semacam ini. Dengan mengikuti pelatihan polisi cilik, anak-anak dapat mendapatkan berbagai ilmu, seperti kedisiplinan, kekompakan, kerjasama dalam tim, bahkan pendidikan karakter yang tak kalah pentingnya adalah rasa tanggung jawab, Penanaman Jiwa Patriotisme bagi Anak. Ada penjaga Sanggaru dan Pancasila, Bubusan ribuan pulau semakin indah, Merah putih yang menyatukan hati kita. Intro Sersenyum Angkat tanganmu Angkat tanganmu, bangku bersama, Terbang ke lagi cinta Demi Indonesia Demi Indonesia Satukan hati kita Untuk Indonesia Bangkitkan jiwa kita Hanya Indonesia Bertangkan dalam raja Dan ini semua Demi Indonesia Demi Indonesia Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Talun pun sangat mendukung dengan adanya penanaman pendidikan karakter terhadap anak-anak. Menurutnya penanaman pendidikan karakter ini dapat dijadikan tolak ukur untuk menanamkan jiwa patriotisme yang tinggi terhadap anak-anak. Dimana pendidikan karakter juga merupakan salah satu bentuk kepedulian kita bersama bagi generasi muda, generasi penerus bangsa yang lebih baik lagi. Kepada Pak Utyono dan Mbak Rahmah sebagai pelatih dari Polcil, khususnya untuk Kecamatan Talun, saya betul-betul mengucapkan terima kasih. Dan kepada Bapak Ibu Wali Murid utamanya yang telah mendukung kegiatan ini dan saya salut sekali. Saya bersyukur dengan baru kali ini saya melihat yang informasi memang kita ada latihan atau pembinaan di SD Talun II ternyata luar biasa. Ini keterkaitan dengan program di UPTD Kecamatan Talun bahwa pendidikan karakter ini adalah sebagi tolak ukur kita bersemuanya. Ini adalah hasil daripada pendidikan karakter yaitu menanamkan jiwa patriotisme yang tinggi. Saya betul-betul terharu dan kagum dari penampilan anak yang selama ini masih dibina 3 bulan, sudah menelorkan menghasilkan produk-produk dari anak yang luar biasa. Maka dari itu terima kasih Pak Udyono dan Pak Rahma, ini adalah merupakan satu kebetulan kita bersama. Ini adalah generasi penerus kita yang nantinya bisa mengganti, siapa lagi kalau bukan mereka-mereka. Mari kita ikhlaskan kepada semua pihak untuk membantu sepenuhnya agar supaya Polcil di Kecamatan Talun ini bisa berbicara di kancah regional. Ya mudah-mudahan nanti di nasional Pak Udyono, jangan takut dengan hal-hal yang mungkin akan kendala. Saya mendukung sepenuhnya dan mudah-mudahan beliau Bapak Wakil Bupati, Pak Bupati Kabupaten Blitar ini juga akan mendukung semuanya dan melihat Kecamatan Talun ini bisa menjadi yang terbaik di Kabupaten Blitar. Polisi kecil yang bertujuan yaitu untuk membentuk karakter dan pembentukan bahwa jiwa-jiwa pemuda-pemudi atau anak-anak sekarang yaitu dengan adanya krisis daripada karakter. Maka SD sini agar supaya menjadi contoh daripada SD-SD yang lainnya membentuk karakter yang berjiwa patriotisme dan sayang terhadap para pahlawan dan cinta kepada tanah air dan bangsa. Harapannya yaitu anak-anak itu selain hormat yang pertama kepada orang tua, kepada Bapak Ibu Guru, kepada masyarakat, kepada negara, sampai kepada dunia luar. Yaitu agar supaya menjadi dengan adanya sekarang Nusantara kita itu agar supaya menjadi NKRI yang utuh dan berjiwa Pancasila dan berkarakter yang baik.